Film dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak yang sedang asik bermain bisbol. Akan tetapi di sebelah yang lain, terlihat seorang anak kecil yang malah asik sendiri bermain dengan dua ekor anjingnya. Dia bernama Isan. Bola bisbol tiba-tiba jatuh di sebelah Isan. Salah satu anak yang bernama Ranjit meminta Isan untuk mengambilkan bola itu dan melemparkan kepadanya. Saat hendak melemparkan bola tersebut, Isan malah melemparkan ke arah yang salah. Ranjit yang marah pun langsung mengatai Isan dengan perkataan kotor. Di sini pun terjadi dorong-dorongan di antara mereka. Isan yang kesal pun mendorong balik dan langsung berkelahi dengan menggigit tangannya Ranjit. Isan yang melihat Ranjit kesakitan pun langsung berlari menuju ke sebuah gedung. Beberapa jam setelah kejadian itu, Isan pun kembali ke rumahnya. Akan tetapi saat akan menuruni tangga, Isan pun melihat Ranjit dan orang tuanya yang sudah ada di rumah Isan untuk mengadukan kelakuannya. Saat Isan akan pergi, ayahnya ternyata melihatnya dan langsung membentak Isan untuk segera masuk ke dalam rumah. Hingga tanpa diduga, ayahnya pun langsung menampar Isan di hadapan semua orang. Tidak hanya itu, Ranjit pun membuat cerita dengan mengatakan bahwa Isan telah memukulnya hingga bajunya robek. Hal ini membuat Isan semakin terpojok dan membuat ayahnya semakin marah. Merasa tidak ada yang membelanya, di sini Isan pun hanya bisa menerima makian dari ayahnya. Ketika lukanya sedang dibersihkan oleh sang ibu, Isan pun melihat ayahnya yang sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Isan pun lalu bertanya kepada ayahnya dan ayahnya itu mengatakan bahwa dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Di sini wajah Isan pun tiba-tiba menjadi panik dan langsung meminta maaf serta berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Akan tetapi, ibunya langsung mengatakan bahwa ayahnya hanya akan pergi beberapa hari saja dan akan kembali lagi. Seketika wajah Isan pun langsung berubah menjadi sangat marah karena merasa telah dibohongi oleh ayahnya. Singkat cerita hari pun berganti dan Isan terlihat sedang berada di dalam kelas. Namun bukannya memperhatikan gurunya, Isan malah merenung sambil melihat genangan air yang ada di luar kelas. Hingga tiba-tiba Isan pun dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk membacakan sesuatu yang ada di dalam buku. Akan tetapi karena Isan tidak bisa membaca dan terbata-bata dalam mengucapkan kalimat, dirinya pun menjadi bahan tertawaan oleh teman-teman sekelasnya. Dan bukannya membantu Isan, gurunya itu pun malah menganggap Isan sedang meledeknya. Hingga karena terus-terusan diminta membaca, Isan pun langsung membacakan kalimat yang ngaco. Sejak kejadian itu, Isan pun menjadi bahan bulian bagi teman-teman satu kelasnya. Isan yang terlihat putus asa pun segera mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Isan pun pergi ke sebuah pasar, akan tetapi di sini Isan malah terlihat lebih bahagia. Dia pun banyak mengeksplor hal-hal baru dan menaiki bis untuk keliling kota sambil berteriak layaknya seorang anak kecil yang sangat bahagia. Hingga sampailah pada jam pulang sekolah. Isan yang tertidur pun menjadi terbangun karena teriakan anak-anak yang ada di bis tersebut. Sesampainya di rumah, Isan terlihat sedang diajarkan menulis oleh ibunya. Akan tetapi Isan malah membayangkan kalau dirinya sedang melukis dalam huruf dan kata. Dan benar saja, ketika dicek oleh ibunya semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh Isan, sama sekali tidak bisa dibaca. Melihat hal ini, ibunya pun meminta Isan agar berkonsentrasi. Atau dia akan mengulang kembali pelajaran itu tahun depan. Sin pun lalu berpindah di kamarnya Isan. Isan pun tiba-tiba membangunkan kakaknya dan menceritakan semua petualangannya yang dia lakukan ketika bolos sekolah. Hal ini pun tentu membuat kakaknya terkejut dan khawatir akan keselamatan Isan. Di akhir obrolan itu, Isan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu agar dia bisa berpetualang lagi tanpa harus masuk sekolah. Dan meskipun pada awalnya sang kakak menolak, namun teman terbaik Isan adalah kakaknya sendiri. Di mana dialah orang yang selalu mensupport dan mendukung apapun yang dilakukan oleh Isan. Hingga beberapa minggu setelah itu, sampailah pada momen ujian akhir semester. Di mana setelah mendapatkan lembaran soal ujian tersebut, Isan pun terlihat sangat bingung akan soal-soalnya. Sampai pada akhirnya dia pun kembali berimajinasi kalau tulisan dan angka-angka itu kembali menari di kepalanya. Isan pun memulai kehaluannya untuk mendapatkan jawaban dari soal-soal itu. Dari awal ujian dimulai hingga akhir, kehaluannya itu hanya berhasil menjawab satu pertanyaan saja. Dan tentu saja, itu pun dengan jawaban yang salah pastinya. Sin pun kemudian berpindah ke rumah Isan. Isan terlihat sangat bahagia karena ayahnya baru saja pulang dari luar kota dengan membawakan stroberi yang paling dia sukai. Akan tetapi saat ingin mengambil majalah yang lain, ayahnya pun tak sengaja menemukan sebuah surat izin milik Isan. Ayahnya pun langsung menanyakan kepada ibunya tentang keberadaan Isan saat hari pembuatan surat tersebut. Dan setelah mengetahui Isan telah berbohong, sang ayah pun langsung memanggil Isan dan membentaknya sambil menanyakan apa yang dia lakukan pada hari itu. Masalah Isan pun tidak hanya sampai di sana. Karena pada hari pengambilan rapor sekolah, gurunya mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada Isan dari tahun ke tahun. Buku masih menjadi musuhnya, sedangkan tugas adalah hukuman untuknya. Serta para guru juga mengatakan bahwa Isan sangat sering bolos sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua Isan di kelas yang sama, dan untuk ketiga kalinya, dia tidak bisa membantu Isan lagi. Para guru mengatakan bahwa Isan sangat berbeda jauh dengan kakaknya Johan, yang sangat berprestasi dalam bidang apapun. Kepala sekolah juga menambahkan bahwa mungkin Isan perlu ditempatkan di sekolah berkebutuhan khusus. Hal ini pun tentu membuat kedua orang tuanya sangat malu pada hari itu. Saat berada di perjalanan pulang, hanya terlihat wajah kemarahan dari ayahnya Isan. Dia sangat marah dan malu, karena anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental oleh para guru di sana. Pada malam harinya, sang ayah pun langsung menelpon seseorang untuk mengurus kepindahan sekolah Isan. Meskipun ini adalah pertengahan semester, sang ayah pun tetap bersikeras untuk memindahkan Isan secepat mungkin. Karena dengan cara inilah, Isan mungkin bisa lebih disiplin dan mandiri. Mendengar hal ini, Isan pun hanya bisa menangis dan memohon kepada ayahnya agar tidak memindahkannya ke asrama. Ibunya pun menambahkan bahwa sebelumnya Isan belum pernah sama sekali tinggal jauh dari orang tua, apalagi dalam waktu yang lama. Sejak hari itu, Isan pun mulai sering bermimpi buruk. Dia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitu pun di lingkungan luar, Isan juga dibuli dan selalu dipermalukan oleh teman-temannya. Hingga sampailah pada momen tersebut, terlihat Isan diantar oleh keluarganya menuju ke sebuah sekolah baru. Dari awal turun mobil, Isan cenderung diam tanpa mengatakan sepatah kata pun bahkan kepada orang tuanya sendiri. Beberapa saat sebelum meninggalkan Isan, terlihat kesedihan dari wajah sang ibu karena akan meninggalkan anaknya di sebuah sekolah yang sangat jauh dari rumah. Begitu pun juga dengan kakaknya Johan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa berbuat banyak. Terlihat keseharian Isan saat berada di sekolah barunya. Isan terlihat selalu murung dan banyak merenung. Di saat anak lainnya tertawa dan bermain bersama, Isan hanya menyendiri. Bahkan di saat jam tidur di mana semua teman-temannya itu tertidur dengan nyenyak, dia malah terbangun sendirian. Di satu sisi, terlihat ibu Isan yang masih menangis bahkan setelah beberapa jam meninggalkan anaknya. Ibunya pun melihat buku yang pernah digambar oleh Isan, yang di mana pada halaman pertamanya itu berisikan gambar keluarga utuh mereka. Namun jika buku tersebut dibuka secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa Isan semakin hari, semakin dijauhi oleh keluarganya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pertama Isan masuk sekolah. Isan pun diminta untuk menerjemahkan puisi yang dibacakan oleh teman sebangkunya. Namun di sana Isan menjelaskan secara filsuf, sehingga dia menjadi bahan tertawaan di kelas barunya. Sebelum meninggalkan kelas, rajan teman sebangkunya itu mengatakan bahwa Isan menjelaskan arti sebenarnya dari puisi yang dia bacakan tadi. Sedangkan yang lainnya hanya menambahkan saja. Sejak hari itu, rajan pun menjadi teman pertama bagi Isan di sekolah barunya. Setelah berkenalan, rajan pun menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sekolah itu bukanlah karena dihukum atau karena hukuman, tapi karena memang mereka memilih untuk berada di sekolah tersebut. Keseharian Isan pun terlihat secara cepat di sini. Tampak Isan berkali-kali dipermalukan oleh gurunya, ditertawakan oleh teman-temannya, bahkan dipukul karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ketakutan dan depresi adalah hal yang dirasakan Isan saat ini. Hingga pada akhir pekan, orang tuanya pun datang untuk menjemput Isan. Terlihat di sini, Isan hanya bisa menangis dan tidak mau membukakan pintu untuk orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Isan pun berhasil ditenangkan oleh kakaknya Johan. Maksud dari kedatangan orang tua Isan saat itu adalah ingin menjemputnya untuk menghadiri pertandingan tenis kakaknya yang akan berlangsung pada esok hari. Sama seperti sebelumnya, Isan pun tidak menjawab sama sekali. Dia cuma diam tanpa mengatakan sepatah katapun. Bahkan pada malam harinya ketika semua orang tertidur, Isan masih menangis di pelukan ibunya. Ibunya yang tidak kuat melihat Isan pun hanya bisa memeluknya dengan rasa kasihan. Hingga sampailah pada keesokan harinya, yaitu hari pertandingan Johan. Di sini terlihat Isan menyaksikan pertandingan kakaknya. Dan Johan seperti biasa berhasil memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan itu, Isan kembali diantar dan ditinggal di asrama sekolah barunya. Dia pun kembali dengan wajah murung dan sedih seperti biasanya. Pada keesokan harinya, kelas Isan pun akan dimulai dengan kelas seni. Namun dengan guru pengganti yang bernama Nikum. Guru ini terlihat sangat akrab dengan anak-anak lainnya. Dia memulai pendekatan dengan cara bernyanyi dan bersuling, sehingga sangat dekat dengan para murid. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi dengan Isan. Ketika yang lain berdansa dan bergembira, Isan hanya duduk sambil diam dan merenung. Kelas pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreatifitasnya, Isan masih diam dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Melihat hal itu, Nikum pun memberikan waktu dan hanya membiarkannya. Sampai pada akhir kelas, Isan pun terlihat masih belum menyentuh buku gambarnya itu. Dan lagi-lagi di sini, Nikum pun terlihat masih memaklumi Isan. Pada malam harinya, Isan mendapatkan telpon dari keluarganya. Di sini, dia masih belum berbicara sama sekali meskipun kepada ibunya. Ibunya mengatakan bahwa minggu ini mereka tidak bisa mengunjungi Isan karena harus menghadiri pertandingan finalnya Johan. Tanpa sepatah katapun, Isan hanya bisa meneteskan air matanya sambil menaruh telpon dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sin pun lalu berpindah ke ruangan kantor sekolah. Para guru pun mendebat Nikum karena cara mengajarnya yang aneh dengan nyanyian. Salah satu guru juga sempat menyinggungnya karena Nikum yang sebelumnya mengajar di sekolah keterbelakangan atau sekolah luar biasa. Jadi dia mengatakan kalau metode tersebut tidak bisa digunakan di sekolah normal seperti ini. Tanpa menjawab sepatah katapun, Nikum di sini hanya tersenyum dan berjalan keluar. Nikum kemudian berjalan ke arah taman untuk mencari Isan. Namun yang ditemukan hanyalah teman sebangku Isan, yaitu Rajan. Nikum pun lalu berusaha menggali informasi tentang Isan sebanyak mungkin. Sampai pada akhirnya, dia pun mengetahui masalah utama dari Isan, yaitu adalah baca dan tulis. Tanpa membuang waktu Nikum pun langsung mencari buku tulis Isan dan mencoba memahami kesulitan apa yang dialami oleh Isan ini. Tanpa mengatakan sepatah katapun, Nikum langsung pergi menemui temannya di suatu tempat. Dia pun menceritakan tentang Isan kepada temannya itu dan mengatakan bahwa ada seorang anak di sekolahnya yang sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya. Matanya seolah berteriak minta tolong dan tidak pernah berbicara sama sekali. Hanya depresi serta ketakutan. Dan Nikum sangat mengawatirkan tentang hal itu. Sin pun lalu berpindah kembali di persekolahan. Terlihat Isan sedang melamun, makan sendirian sambil menyendiri melihat pemandangan. Sementara orang tuanya menemani Yohan yang sedang bertanding. Sayangnya pada saat itu, Yohan harus kalah dalam pertandingannya. Di sisi lain terlihat Nikum yang sedang berada di dalam bis. Dia ternyata dalam perjalanan pergi ke rumah orang tuanya Isan tanpa diketahui apa tujuannya. Setelah duduk dan melihat semua keterampilan yang pernah dibuat oleh Isan, Nikum pun tak berhenti memberikan pujian atas karya yang telah dibuat oleh Isan. Sampai ketika Nikum melihat sebuah buku gambar Isan, dia pun menjadi terdiam beberapa saat. Akan tetapi, ayahnya Isan di sini tidak terlihat bahagia. Dia pun membandingkan Isan dengan kakaknya yang selalu berprestasi. Dan menganggap semua yang terjadi hanya karena kenakalan dan sifat malasnya Isan itu sendiri. Dengan kepala dingin, Nikum pun menjelaskan kesulitan Isan dalam membaca dan menulis sambil memperlihatkan catatan Isan. Dia menambahkan apabila Isan adalah anak yang malas, dia tidak akan membuat semua tulisan-tulisan ini. Singkatnya, menurut Nikum, Isan memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan kata. Namun ayahnya Isan seketika membantah hal itu. Nikum lalu mengambil sebuah kotak mainan yang bertulisan huruf Cina atau Jepang. Dia kemudian meminta ayahnya Isan untuk membacanya. Dan yang terjadi adalah ayahnya Isan tentu tidak bisa membacanya. Nikum lalu kembali menjelaskan bahwa kesulitan membaca disebut dengan disleksia. Bahkan beberapa anak-anak juga mengalami kesulitan yang lebih serius daripada itu. Nikum pun menanyakan tanda-tanda disleksia ini kepada keluarganya Isan. Dan benar saja, semua tanda-tanda itu ada pada Isan. Mendengar hal itu, ayahnya membantah dan mengatakan bahwa semua keterampilan atau kemampuan yang dimiliki Isan dalam menggambar itu tidak akan mengubah masa depannya sama sekali. Menanggapi hal itu, Nikum pun hanya bisa kecewa karena sang ayah hanya melihat kompetisi kerja tanpa menghiraukan keunikan yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Sin pun lalu berpindah ke ruangan kelas. Hari itu Nikum memulai kelas dengan menceritakan masa kecil dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Salah satu dari tokoh tersebut memiliki kebiasaan yang sama persis dengan yang Isan alami. Sehingga saat disebut namanya, Isan pun menjadi kaget karena ternyata yang diceritakan bukan dia melainkan Albert Einstein. Di sini untuk pertama kalinya, Isan terlihat dilibatkan dalam kelas. Meskipun hanya menghapus papan tulis dan mematikan lampu, tapi setidaknya Isan sudah mulai tersenyum lebar dan menikmati kelas yang dibawakan oleh Nikum. Beberapa saat sebelum meninggalkan kelas, Nikum memanggil Isan dan menceritakan masa kecilnya kepada Isan. Nikum berkata bahwa dia dulu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Bukan berarti dia bodoh atau malas. Hal ini diutarakan oleh Nikum agar dia dapat berkomunikasi dan lebih memotivasi Isan. Sesampainya di sebuah taman, semua anak-anak pun diminta untuk berkreasi secara bebas. Semua dari mereka pun berlomba untuk membuat sesuatu yang menarik. Isan kemudian mengeluarkan beberapa barang yang telah dia kumpulkan dan mulai merakit sesuatu. Sampai akhirnya, terlihat sebuah mainan pesawat amfibi yang sedang mengapung di kolam tersebut. Anak-anak pun bersorak melihat benda yang dibuat oleh Isan ini. Isan yang malu-malu pun langsung berdiri dan bersembunyi di belakang teman-temannya. Nikum pun langsung mengambil kreasi tersebut dan memajangnya di sebuah meja. Sin kemudian berpindah di ruangan kepala sekolah. Nikum pun mengatakan segala hal tentang Isan. Namun sebelum lanjut berbicara, kepala sekolah pun langsung memotong dan terlihat langsung mengeluh mendengar nama Isan disebut. Kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa dia akan memindahkan Isan ke sekolah berkebutuhan khusus. Akan tetapi, tentu saja itu bukanlah hal yang ingin dibicarakan oleh Nikum. Melainkan Nikum ingin mengatakan bahwa mereka harus tetap mempertahankan Isan karena dia adalah seorang anak yang memiliki keterampilan yang sangat unik. Nikum juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh Isan hanyalah menulis dan membaca. Dia pun meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sedikit tambahan waktu dan berjanji akan mengajari Isan secara gratis. Tanpa pikir panjang, Nikum pun langsung memperlihatkan kepada kepala sekolah tentang kreativitas yang pernah dibuat oleh Isan. Untungnya, kepala sekolah merubah pikirannya dan memberikan waktu tambahan untuk Isan. Mulai sejak hari itu, Isan pun terlihat selalu diajari oleh Nikum secara perlahan. Metode belajar yang digunakan pun adalah belajar sambil bermain melalui hal-hal yang disukai oleh Isan. Hari-hari pun berlalu dan Isan pun tampak menikmati proses belajarnya. Hingga sampailah hari di mana Nikum membuat sebuah acara yaitu lomba melukis yang dapat diikuti oleh semua orang. Terlepas itu dari guru, kepala sekolah, atau siapapun yang mau ikut dipersilahkan secara gratis. Keesokan harinya ketika proses belajar mengajar berlangsung, tiba-tiba ayah dari Isan pun datang untuk menemui Nikum. Akan tetapi bukan untuk membahas perkembangan anaknya, melainkan di sini ayah Isan hanya datang untuk mendebat Nikum tentang disleksia. Namun bukannya sang ayah menyerang Nikum dengan alasan-alasannya. Ayahnya Isan pun malah diceramahi tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang. Karena merasa kalah dan tidak bisa menjawab lagi, ayah Isan pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dia harus pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan sekolah, secara tidak sengaja, sang ayah melihat Isan yang sedang berusaha belajar. Dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di Mading. Dengan raut wajah bersalah, tanpa mengatakan sepatah kata pun dan menyapa anaknya, sang ayah pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Hingga sampailah pada hari di mana perlombaan akan dimulai. Terlihat Isan lebih dulu keluar dari asrama lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Dia pun pergi ke tempat kesukaannya, yaitu sebuah taman yang tempatnya tidak jauh dari sekolah tempat biasa dia menyendiri. Sin pun lalu berpindah ke sebuah tempat, yang di mana terlihat orang-orang mulai memenuhi setiap tempat duduk untuk mengikuti perlombaan. Ternyata, semua guru yang ada di sekolah juga menghadiri perlombaan ini, termasuk sang kepala sekolah. Nikum juga memperkenalkan seorang pelukis terkenal, yang akan secara langsung menjadi juri di perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu, perlombaan pun akhirnya dimulai. Kertas gambar pun mulai dibagikan, dan keheningan pun mulai menyelimuti perlombaan itu. Akan tetapi anehnya, tidak terlihat adanya sosok Isan di perlombaan tersebut. Hal ini pun tentu membuat Nikum sangat panik, mengingat Isan adalah seorang anak yang sangat berbakat dalam menggambar dan melukis. Hingga beberapa saat setelah itu, Isan pun datang seorang diri. Dia datang ketika orang-orang hampir menyelesaikan lukisannya. Menyadari hal ini, Nikum pun segera berlari, dan memberikan kertas agar Isan juga bisa mengikuti perlombaan itu. Semua orang pun terlihat sangat fokus dengan gambarnya masing-masing. Begitu juga dengan para guru yang tidak mau kalah. Mereka pun terlihat sangat percaya diri dengan gambar dan lukisan mereka masing-masing. Satu persatu anak-anak pun mulai mengangkat lukisan yang telah mereka selesaikan. Sedangkan Isan masih terlihat sangat tenang di pojokan bersama imajinasinya. Setelah gambarnya selesai, Isan pun langsung memberikannya kepada Nikum. Sementara itu, Isan secara tidak sengaja melihat lukisan yang dibuat oleh Nikum, di mana ternyata itu adalah gambar dari dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Isan menangis terharu di depan gurunya itu. Sampai akhirnya, juri pun selesai menyeleksi semua lukisan dan telah memilih yang terbaik di antara semuanya. Pengumuman pun dibawakan oleh kepala sekolah dan ini benar-benar membuat semua orang penasaran tentang siapa yang akan menjadi pemenangnya. Juri mengatakan bahwa ada dua buah lukisan yang sangat sulit dipertimbangkan. Namun setelah perdebatan yang cukup rumit, akhirnya mereka pun bisa menentukan lukisan mana yang layak menjadi juara satu. Di mana dia adalah seorang murid yang berhasil mengalahkan guru-gurunya. Dan seperti dugaan kita semua, Isan pun terpilih menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh dan mencairkan suasana saat itu. Namun saat dipanggil namanya, Isan masihlah seorang Isan yang pemalu dan penakut. Dia pun terus berusaha menyembunyikan dirinya, bahkan saat dia telah terpilih menjadi juara satu pada perlombaan tersebut. Namun untungnya saat ditarik oleh teman-temannya, Isan pun berdiri sambil melihat ke arah Nikum. Dia pun kemudian berjalan secara perlahan sambil disoraki suara gemuruh tepuk tangan dari semua orang yang ada di sana. Isan pun diberi hadiah langsung oleh kepala sekolah. Setelah itu, Isan pun langsung berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya, yaitu Nikum. Singkat cerita, tibalah hari di penghujung tahun ajaran. Di mana itu artinya, orang tua Isan akan datang untuk menjemputnya untuk libur sementara. Orang tua dari Isan pun belum mengetahui apapun tentang anaknya. Ketika diundang di kantor kepala sekolah, bapak kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa itu adalah lukisan dari Isan. Yang mana kepala sekolah pun menambahkan bahwa lukisan tersebut akan menjadi sampul pada buku-buku pelajaran di tahun depan. Orang tua Isan pun hanya bisa terdiam dan seolah tidak percaya dengan semua hal itu. Kemudian, mereka pun datang menemui guru-guru lainnya. Dan terkejutnya, para guru pun mengatakan bahwa Isan tahun ini mendapatkan nilai yang sangat baik dengan progres yang sangat cepat dan luar biasa. Terlihat wajah dari kedua orang tua Isan pun hanya bisa tersenyum sambil terharu mendengar hal ini. Setelah itu, kedua orang tua Isan pun langsung menemui Nikum untuk berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan kepada Isan. Terutama ayahnya Isan, dia pun menangis sambil memeluk Nikum karena pertolongan yang telah dia berikan. Beberapa saat setelah itu, Isan dan Johan pun dipanggil untuk segera pergi. Nikum pun langsung memeluk Isan dan berjanji akan bertemu lagi setelah liburan sekolah selesai. Di sini juga terlihat mereka berdua begitu akrab antara guru dan murid itu. Hingga tak lama setelah itu, Isan dan keluarganya pun langsung berjalan menuju ke arah mobil untuk selesai. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.